Intro Komandan Korem 102 Panju Panju Brigjen TNI Iwan Rosa Brianto SIP melakukan kunjungan kerja ke Makodim 1015 Sampit Kabupaten Kota Waringi Timur Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penguatan kerjasama pada Rabu 3 Januari 2024 Kedatangan Komandan Korem serta rombongan disambut oleh Komandan Kodim 1015 Sampit Letnan Kolonel Infantri Muhammad Tandri Subrata SAP MHAN Bupati Kota Waringi Timur Haji Halikinor SHMM Wakil Bupati Kota Waringi Timur Irawati SPD Kapolres Kota Waringi Timur AKP Sarpani Ketua Pengadilan Negeri Sampit Pebri Purnama Vita Ketua DPRD Kota Waringi Timur ini serta unsur Prokopinda Kabupaten Kota Waringi Timur Ketua Bawaslu Kabupaten Kota Waringi Timur beserta anggota Kunjungan kerja Komandan Korem 102 Panju Panjung Brikjen TNI Iwan Rosan Drianto SIP kali ini bertujuan untuk meninjau keadaan satuan serta bisa bertatap muka langsung dengan Bupati Kota Waringi Timur unsur Prokopinda Kabupaten Kota Waringi Timur serta para prajurit Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana di Kodim 1015 Sampit sekaligus mengecek kesiapan moril personil di Satuan Kewilayahan Jajaran Kodim 1015 Sampit Brikjen TNI Iwan Rosan Drianto SIP juga berpesan agar para prajurit selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat karena prajurit sejatinya adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat jaga junjung tinggi netralitas TNI Diharapkan prajurit Kodim 1015 Sampit dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga netralitas serta konsistensi TNI dalam menghadapi dinamika Pesta Demokrasi Tahun 2024 Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 3 Januari saya Brigadier Jenderal TNI Iwan Rosan Drianto melaksanakan kunjungan kerja ke dua Kodim ya dan kebetulan hari ini adalah Kodim yang kedua tadi di awal Kodim yang pertama Kodim Katingan dan ini Kodim Sampit kunjungan kerja kita kesini yang pertama saya bersilaturami dengan unsur pokok-pondak seluruh masyarakat seluruh komanku kepentingan termasuk dengan anggota kemudian tadi sudah saya sampaikan kepada seluruh Kodim Pindah baik itu Kodim Pindah Katingan ataupun Kodim Pindah atau Kodim Pindah Kudian diantaranya diantaranya penguatan kerjasama antara TNI dengan Polri TNI dengan pemerintah daerah yang kedua saya juga sampaikan kepada Kodim Pindah termasuk tadi juga hadir ada Ketua KPU saya sampaikan komitmen dan konsistensi kami TNI dalam pemilu kami tetap netral dan kami akan menjamin netralitas TNI dalam pemilu itu adalah absolut dan kita akan betul-betul menjaga yang ketiga kami juga sampaikan tadi kepada Pak Bupati kepada Pak Sekedar semuanya apabila ada kendala dalam pendistribusian logistik pemilu apabila ada kendala dalam pengaman pemilu ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama dengan catatan kondisi-kondisi itu disampaikan kepada kita sehingga kita bisa mengantisipasi untuk mendeploy menggelar personil menggelar perlengkapan untuk kelancaran tugas penyelenggaraan pemilu demikian dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Ayu Budianto Sampit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!